hai oke lanjut ya jadi kita lanjut untuk pembahasan mengenai loadcell kali ini kita akan eh menambahkan fungsi print ya nah printnya ini memang eh saya tidak menghubungkan melalui wiret nya DXRX tapi saya hubungkan lewat Bluetooth Oke kita akan lihat dulu skatenya ya jadi saya hubungkan lewat bluetooth ya eh kelihatan ya Nah ini eh karena menggunakan Bluetooth maka saya menggunakan library Bluetooth serial ini dan ada free thermal ini ada di di Google serial ya untuk library nya silahkan cari di github itu banyak eh yang ini dua sudah kemarin nah eh Bluetooth kita panggil di sini Bluetooth serial ya kelasnya ini objeknya serial BT objek ini dihubungkan ke parameter objek untuk printer dari kelasnya ada free thermal ya jadi nanti yang kita gunakan ya tab objek printer ini kemudian saya tambahkan dua pin untuk ini untuk tera ya untuk tera nya tadi nah ini untuk print jadi nanti fungsi print kita bisa lewat tombol jadi tombol jika tombol 34 kita pencet jadi ini pin 34 ini terhubung dengan tombol ya dengan button kalau untuk skema button umumnya itu ada di di internet ada ya bagaimana kita lihat dulu ya skema button button adeno itu umumlah nah skema ya modelnya beginilah ya buat button nah ini oke ini ya jadi nanti kaki satu dari button dihubungkan ground ini kita hubungkan dengan pin yang kita mau tadi pin 34 ya nah yang kaki satunya dihubungkan dengan VCC supaya nanti kalau pinnya apa buttonnya ditekan pin akan membaca height ya itu umum kalau kurang jelas silahkan tanya kemudian kita definisikan untuk button setnya ya kondisi buttonnya ini low pertama ini boleh nol bisa diisi nol bisa diisi low ya sama terus boleh untuk tekan satu dan tekan dua nanti ada fungsinya ini kalau ini last debounce time sama last button set nanti dulu dah ini karena di belum saya pakai jadi ntar eh dua ini dulu ya batal set sama tekan satu tekan dua nah ini untuk eh Hai bluetoothnya ini bagian bluetoothnya ini MAC address dari printer ini ya untuk mengetahui MAC addressnya nanti saya bahas dah kemudian pinnya 000 ini pin umum dari printer ya ini nama printernya rpp02n itu nama umum juga kalau printer di Indonesia kebanyakan diisi rpp02n bolehan connected ini untuk keterangan apakah dia konek atau enggak ini kemarin sudah ini untuk seven segmentnya Hai kemudian ini untuk load cell nya nah ini dia untuk bluetoothnya bluetooth serial BT set pin pin ya pinnya dari tadi 0 0 0 0 kemudian serial BT begin true connected serabite connect address ini address saya pakai address berarti saya pakai MAC address ya kalau saya pakai name bisa juga hati ini saya yang saya pakai ini name kalau dia connect muncul tulisan di serial monitor sukses connect printer ya kalau tidak gagal kita konek kemudian load cell sudah kemarin nah sekarang definisi pin button-nya ya button 1 input button 2 input ya ini pin mode button 1 button pin 1 input button 2 input lalu ini kalau kita masukkan perintah di serial monitor kalau dia T akan tera kalau dia P maka akan print ya tapi ini saya ganti atau saya tambahkan dengan button ini button-nya button state digital read button pin jika button state-nya high ya ini ya kalau ini button state-nya high tadi kan si button ini kan kita sambungkan dengan low tadi ya ini kan button-nya pin yang akan kita sambungkan dengan low ini ground jadi dia akan ground terus jadi 0 terus nah kalau dia kita tekan maka dia jadi high kalau kita tekan artinya high ya terus tekan satunya bukan false artinya belum belum ditekan Hai maka dia akan melakukan tera ini yang pertama ya yang kedua button kedua button st2 baca kalau button st2 high kemudian tekannya false tekan dua ya artinya dia belum pernah nge-print maka dia akan nge-print nge-print selesai print selesai print tekan dua dibikin true supaya dia tidak nge-print ulang karena ini nge-print ulang jadi dibikin true kalau eh button dua tidak high ya kondisi low tekan dua dibikin false ini supaya dia tidak ngulang jadi ada tekan tekan dua ini supaya dia tidak nge-print nge-print terus karena dia dalam looping ya oke Nah ini kita coba boot kita upload ya kita upload hai 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 ke Hai prosesnya kita upload ya sudah oke nah ini kalau kita lihat di serial monitornya ya kalau kita masih gunakan ini ya memulai dia akan mencoba connect dulu ya dia akan coba connect dulu dengan si bluetoothnya karena tadi kan disini ada mulai kan ya memulai dia akan connect harusnya connectnya di awal ya kita ulang ya oke kita reset dulu connectnya di awal kita reset nah sukses connect ke printer baru memulai jadi mungkin tadi sudah connect cuman tidak terlihat ya oke ini sudah connect kita lihat di kamera sebentar di kamera ini beratnya 0 ya 0 ini kita kasih benda oke kamera yang saya dekatkan dulu supaya kelihatan supaya kelihatan nah 76 ya kita ulang ini prosesnya saya pakai kamera ini ya kelihatannya timbangannya berapa 76 ya tebalik gitu ya tapi tidak apa 76 kalau saya pencet tombol maka dia akan ke print oke nah ini hubungannya bluetooth jadi ini dengan ISP32 hubungan bluetooth oke demikian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati